ok bro balik lagi sama saya nih bang ojan penjual kadal garing ngomong lagi pandang apa ini bro ya semoga tidak lagi kakak laterakan di balkon tetangga buat mencari jaringan wifi ok di video sekarang bang ojan tidak share tentang modul-modulan ya maksudnya modul soalnya kalau misalkan kita share modul terus bosan kali ya ngomong-ngomong asalnya dari mana aja nih silahkan di absen dulu ya siapa tau ada yang deket jadi bang ojan nya bisa minta kopi sawyu oh iya bro sebelum ucuk kumpulan ke tutorialnya disini bang ojan mau peringatkan kalau misalkan tweak yang bang ojan share ini memang sedikit ekstrim dan sedikit berbuaya kalau misalkan kalian salah setting ataupun salah angka kemungkinan error yang bakalan terjadi adalah aplikasi sering tertutup sistem ui tertutup bahkan yang paling parahnya dadar gulung kalian bisa menyebabkan bot lop jadi sebelum ke eksekusi mendingan kalian pikir-pikir aja dulu ataupun kalian bisa tanya diri kalian sendiri lebih bagusnya lagi kalian tanya ke pacar diterima apa enggak alah ngomong no degree hehehe boy karena ichiki prit yang bakalan bang ojan share hari ini berhubungan dengan willprop jadi sangat rentan banget android kalian itu bot lop jadi buat kalian yang tidak terbiasa cara setting willprop mendingan banyakkan nyabun dulu oke mendingan langsung aja kita bahas willprop nya bro oh salah ini mah kentang willprop itu adalah sebuah script untuk menjalankan semua sistem android dari mulai model perangkat dpi jaringan sampai ke memori kalau misalkan android kalian tidak ada willprop nya ya android kalian tidak akan menyala nah willprop itu dibagi menjadi dua ya willprop yang ada di sistem dan willprop yang ada di vendor willprop yang ada di sistem itu jelas berbeda ya sama willprop yang ada di vendor kalau misalkan untuk versi android 9 kebawah kemungkinan willprop nya hanya satu yaitu di folder sistem saja oke langsung aja kita ke topik yang kita bahas hari ini adalah heap start zz heap grow limit dan yang terakhir adalah heap zz susah bahasa inggrisnya bro dari ketiga kode ini berbeda fungsinya bro untuk barisan atas yaitu ukuran memori yang dialokasikan ke dalvik ataupun ke case dan kemudian akan dijalankan sebuah aplikasi untuk barisan yang tengah adalah batas memori yang dialokasikan ke dalvik ataupun ke case untuk dijalankan sebuah aplikasi dan untuk yang barisan bawah adalah batasan maksimum memori yang dialokasikan ke dalvik ataupun ke case dan kemudian dijalankan oleh sebuah aplikasi bang ojang kasih contoh ya bro untuk di bagian atas heap start zz itu ukurannya 8mb kemudian android kalian di restart dan nyala lagi setiap aplikasi itu hanya mempunyai 8mb untuk berjalan jadi kalau misalkan android kalian mempunyai 10 aplikasi tinggal kalian kalikan aja 8mb dikali 10 aplikasi jadi hampir sama aja seperti heap grow limit sama heap zz yang paling bawah kalau misalkan heap grow limit itu adalah batas dan heap zz itu adalah batas maksimum yang tidak bisa dilewati nah untuk di settingan ini yang dipergunakan itu bukan memori internal tapi memori ram kade ulas salah newak gimana bro dari awal sampai sekarang paham gak haa terpaham pan nah disana disana balik oke mendingan kita nyanyut aja ke settingan yang selanjutnya untuk cara setting ketiga script ini kita gak asal camplang isi dengan angka-angka random ya nah ketiga script ini mempunyai angka atau kodenya masing-masing jadi tidak asal isi oke untuk angka heap grow limit adalah angka 64, 128, 192, 256, dan 320 dan untuk angka heap zz tersendiri adalah angka 128, 256, 384, 512, dan 640 nah di setiap device itu berbeda-beda angkanya gak mungkin sama ada yang 256 dan ada juga yang 192 oke langsung aja kita icikim ring mewew buka ubik kukus bang ojan dan kita cek ram yang ada di ubik kukus bang ojan kita buka aplikasi dev check kemudian kita cek ram yang tersedia disini ram yang tersedia adalah 828 MB jadi agak lumayan sih untuk membuka satu game aja bro oke sekarang langsung aja kita ke step yang selanjutnya kita buka aplikasi route explorer kemudian kita berada di folder root kita pergi ke folder system nah disini ada build prop kita masuk lagi ke vendor di dalamnya juga ada build prop jadi build prop itu ada dua yang kita edit adalah build prop yang ada di vendor untuk step yang selanjutnya cukup kita nyai aja scriptnya kemudian kita open in the text editor dan kita scroll ke bawah kalian bisa perhatikan yang ada di video disitu untuk hip grow limit nya adalah 256 hip star size nya adalah 8 dan untuk hip size nya adalah 512 untuk di bagian kode hip star size itu gak perlu kalian otak atik biarkan aja 8M yang harus kalian rubah adalah hip grow limit dan hip size nya kalau misalkan angkanya dinaikkan ram kalian bakalan boros kalau misalkan angkanya diturunkan ram kalian bakalan awet kalau misalkan angkanya terlalu kecil aplikasi bakalan force close atau mungkin sistem UI bakalan force close atau lebih parahnya lagi android kalian bakalan botlock kalau misalkan terlalu tinggi android kalian bakalan panas banget dan ram kalian bakalan cepet banget boros jadi angkanya benar-benar harus disesuaikan kalau misalkan ada pasukan uji nyali yang bertanya bang cara settingnya kayak gimana jangan bikin gue gila dong cara settingnya adalah kalian bisa naikkan satu step atau kalian bisa turunkan satu step untuk angka sudah bang ojan ser tadi di awal video dari mulai 64, 128, 192, dan blablabla teing poho misalkan ada peserta uji nyali nih yang berbeda pendapat bang pengaturan itu bukan buat ram tapi buat jaringan gak apa-apa kalian berbeda pendapat silahkan kalian tulis di kolom komentar atau ada juga nih yang berpendapat bang pengaturan itu bukan buat ram dan juga bukan buat jaringan tapi biar pecel jadi enak gak apa-apa kalian berbeda pendapat silahkan tulis di kolom komentar pada dasarnya android itu pasti berbeda-beda pendapat mau diikutin boleh gak juga gak apa-apa oke sampai sini sudah pusing nah kalau misalkan sudah pusing mendingan kita lanjutkan kalau misalkan untuk settingan bang ojan disini sama bang ojan mau diturunin kalau misalkan untuk hip grow limit sama bang ojan mau diset ke angka 128 kalian tulis aja 128 kalian tulis aja 128 jangan lupa m nya ditulis juga dan untuk di bagian hip size nya sama bang ojan dikurangin setengah menjadi 250 m nya jangan lupa ditulis juga kalau misalkan sudah selesai dan sudah aman jangan lupa kalian cek dulu takutnya salah kalau misalkan sudah di restart disitu akan ada build.bug itu artinya sukses kalau misalkan gak ada berarti gagal kalian bisa hapus file tersebut misalkan ada peserta ujian nyali yang berkendala disaat di save build.bug nya itu gak ada kalian bisa perhatikan tulisan mon ro yang ada di atas kalau misalkan mon ro kalian bisa ubah ke mon rw kalau misalkan mon rw kalian bisa ubah ke mon ro jadi dibalik kalau misalkan sudah dibalik dan gak bisa berarti road access kalian mungkin ada yang error oke kalau misalkan sudah seperti ini sudah kalian cek sudah kalian hapus selanjutnya langsung saja restart android nya bro oke kalau misalkan ubik kukus setelah mengangkat punya mamang spiderman nya sudah nyala artinya hp nya tidak lop sekarang kita cek penggunaan ram yang ada di android setelah mengganti angkanya kita nyai saja dan disini dari angka 829 berubah menjadi 1229 seperti yang bang ojan bilang kalau misalkan dikurangi akan menghemat ram kalau misalkan ditambah akan boros kalau misalkan terlalu kecil aplikasinya bakalan banyak yang force close kalau misalkan terlalu besar ya mungkin ram kalian bakalan drop oke sepertinya cukup sekian bang ojan harus pamit buat kalian yang gak paham silahkan kalian pahami dulu atau kalian bisa komentar di bawah tidak ada lagi sampai ketemu di video selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati